Kita ke sorotan lain saudara, kericuhan mewarnai operasi pasar beras murah di Bekasi, Jawa Barat, Rabu Pagi. Warga rela berdesakan demi mendapatkan beras murah. Warga berebut untuk mendapatkan beras murah yang digelar di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Untuk membeli beras, warga harus daftar terlebih dahulu, namun desak-desakan dan kericuhan terjadi antara warga dan petugas pendataan. Warga yang antre hanya bisa membeli dua kantong beras. Satu kantong ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp53.000. Ini karena apa? Karena saat ini beras langkah. Tidak pernah seperti ini. Padahal berkumpul ke sini tak pernah sebanyaknya nih. Jadi ini bu, akibatnya beras langkah, kita kerjakan beras. Nama ya, misalnya nama Dewi. Nama Dewi itu kan banyak ya. Tidak tahu kalau tidak ada nama panjangnya. Bu, ini udah jam segini, belum datang, berhasil jadi beli apa gimana nih bu? Tetap nunggu apa gimana bu? Tahu deh nanti, lihat aja. Ini pengen ngasih warga yang benar tapi tidak seperti ini ya kan caranya. Ini tidak benar. Padahal pengen beli ya bu, buannya ambil gratis ya. Pengen gratis cuy. Sejumlah ibu rumah tangga sempat berebut saat membeli beras program stabilisasi pasokan bahan pangan di lapangan Kesambi, Kota Cerebon, Jawa Barat. Warga yang sudah mengantre sejak pagi khawatir kehabisan beras yang dijual seharga 52 ribu rupiah per 5 kilogram ini. Karena di pasaran, beras ukuran 5 kilogram dijual seharga 85 ribu rupiah. Berapa ini tuh bu? Saya kesini jam 8 kurang. Tapi pas udah nyampe meja, udah setok habis. Ya udah pulang lagi. Nah saya antri lagi, datang dari awal lagi. Oh ini antrian yang kedua? Dan sampai jam 1 belum dapetin ya bu? Sudah umum ini lagi antri. Warga menyerbu operasi pasar murah di pasar Tanjung Jember, Jawa Timur. Beras program stabilisasi pasokan bahan pangan dijual seharga 54 ribu rupiah per kilogram. Sementara beras medium di pasar dijual seharga 78 ribu rupiah per 5 kilogram. Tak lebih dari 5 menit, 1 ton beras SPHP di pasar murah ini ludes dipeli warga. Akhirnya dapat satu, ini bolong pak. Berapa harganya? 54 ribu rupiah. 5 kilo ya bu? Iya 5 kilo. Ini memang kesulitan cari beras atau buah? Iya memang kesulitan cari itu susah. Kesulitan karena apa? Mahal atau? Mahal. Sejak kapan itu? Sejak... sudah belum pemilu itu, sudah yang mahal. Di tengah kelangkaan beras, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim stok beras di bulok relatif aman untuk kebutuhan dalam negeri. Stok cadangan beras pemerintah yang dikelola bulok kini mencapai 1,2 juta ton. Pertama tentu stok nasional harus 1,2 juta ton yang ada di bulok. Jadi itu beberapa hal yang menjadi patokan. Relatif aman. Terima kasih.